Nanti di-scan, itu langsung masuk ke aplikasi Linktree. Nanti bisa pilih pakai HP Android atau iOS. Nanti diisi, step berikutnya adalah pengisian. Nah, yang harus di-note adalah pada saat proses pengisian, harus mengisi NIC atau nomor KTP, kemudian nomor telepon dan email yang sesuai pada saat melakukan vaksinasi. Sesuai dengan inkruksi pemerintah pusat PPKM level 4 di kota Medan kembali diperpanjang, namun pemerintah juga memiliki nyerileksasi kepada sejumlah sektor, salah satunya ada mall, dan hari ini saya berada di Delipak Medan, di mana hari ini perdana Delipak kembali membuka operasional, namun dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan scan barcode kartu vaksin. Dan sekarang kita juga sudah bersama dengan salah seorang yang cukup andil Delipak. Selamat siang, Bang Gumi. Salam dulu. Ini bagi salam sehat ya. Iya, salam sehat. Kita sudah nggak boleh salam sehat. Kita sudah bersama dengan Bang Gumi, Marketing Communication Manager Delipak. Betul, Mas Eko. Mas Gumi ini adalah orang yang cukup andil dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Our team, tepatnya, Mas Eko. Iya, tim kami. Mas Gumi, hari ini adalah perdana, mall kembali diperbolehkan buka, namun dengan jam operasional yang sudah ditentukan, dan dengan peraturan dan sistem yang sudah ditetapkan. Seperti apa kondisinya Delipak hari ini perdana buka? Alhamdulillah, sambutan pengunjung setia Delipak, luar biasa. Seperti tadi Mas Eko lihat, pada saat masuk ke Delipak, proses scanning melalui aplikasi peduli lindungi tidak ada kendala. Kemudian tim security kami juga selalu mengingatkan, pada saat sudah check-in, jangan lupa untuk check-out. Jadi memang prosedural yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Wali Kota Medan bersama Gubernur Sumatera Utara, itu memang sudah kita jalankan per hari ini. Gitu Mas Eko. Berarti ada, sudah ada platformnya, di mana masyarakat atau pengunjung harus menunjukkan aplikasi peduli lindungi, dan melakukan scan barcode. Kita lihat tepatnya ada di belakang kita. Ini benar ya Mas Gumi, boleh? Benar, benar. Jelasin sedikit Mas Gumi, silakan. Oke, kebetulan ini aplikasi check-out ya, artinya aplikasi keluar. Oke, ini aplikasi keluar ya? Ini aplikasi keluar, aplikasi masuknya ada di sebelah sana ya. Nah, untuk aplikasi keluar, caranya itu beda dengan yang masuk, Mas Eko. Dan panduannya pun berbeda. Kalau untuk masuk, di luar sana sudah ada dua QR. Oke. Yang pertama adalah QR untuk download aplikasi, letaknya di nomor 1 ada di bawah sini. Nanti di-scan, itu langsung masuk ke aplikasi Linktree. Nanti bisa pilih pakai HP Android atau iOS. Ya, nanti diisi, step berikutnya adalah pengisian. Nah, yang harus di-note adalah pada saat proses pengisian, harus mengisi nick atau nomor KTP, kemudian nomor telepon dan email yang sesuai pada saat melakukan vaksinasi. Oke, begitu. Jadi harus, kalau misalnya itu berbeda, otomatis nanti tidak terverifikasi di aplikasinya. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Nah, setelah sudah melakukan verifikasi, punya account, nanti ada tombol scan. Kayak begini ini ada tombol scan-nya ya. Oke. Dibuka, arahkan ke scan pintu masuk. Nanti ada verifikasi. Verifikasinya ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk hijau, sudah jelas, diperkenankan masuk. Kuning, verifikasi ke petugas kami. Kemudian yang merah, strictly, tidak diizinkan masuk di Mall Delipop. Gitu, Mas Eko. Ya, memang secara sistem kita sudah benar-benar tersedia, dan ini benar-benar sebenarnya nggak bisa dimanipulasi ya? Betul, jadi pada saat, misalnya Mas Eko nih, waktu kemarin vaksin, ternyata pakai data orang lain. Iya. Nanti pada saat Mas Eko masuk ke aplikasi peduli lindungi, yang tidak akan keluar, Mas Eko, datanya. Dan yang paling penting pada saat Mas Eko sudah masuk ke Delipop, melakukan aktivitas belanja di sini, makan, atau beli baju lah, atau hangout ya, kopi. Sama teman-teman, jangan lupa untuk check out. Oke. Kalau sudah check out, artinya Mas Eko sudah bisa ke tempat lain. Oh, gitu. Gitu. Kalau Mas Eko belum check out, posisi Mas Eko masih ada di Delipop, Mas Eko. Oh, gitu. Gitu, jadi harus check out dulu. Oke. Mas Gumi, sebari kita berjalan ke sana melancongisi Mall hari ini. Dan viewers, dimanapun kalian berada, bahwa memang peraturan yang sudah dibuat Delipop ini sudah secara sistematis, dan memang masyarakat harus benar-benar menunjukkan aplikasi peduli lindungi dan harus men-scan barcode. Nggak boleh pakai data orang ya? Betul. Karena bakalan ketahuan ya? Ya, pasti ketahuan. Dan ini memang sudah standar nasional. Ya, Mas Eko. Jadi, mau yang scan di sini, itu sama saja dengan di daerah lain yang di Pulau Jawa yang sudah lakukan sebelumnya. Mas, ada berapa lobby kalau boleh tahu yang untuk layanan masuk? Untuk saat ini, kita buka ada 12 lobby. 12 lobby. 12 lobby yang semua QR-nya berbeda, Mas Eko. Oh, gitu. Jadi, QR di lobby utama berbeda dengan yang di QR di Sogo. Oh. Gitu, kemudian di lantai lain pun berbeda. Namun, akses untuk keluar itu sama. Jadi, Mas Eko masuk dari lobby utama, keluar misalnya di lobby Sogo, check out, itu bisa. Enggak harus di pintu Mas Eko masuk. Oh, enggak harus ya? Enggak harus. Artinya, setiap lobby memang sudah tersedia platform untuk QR-nya? Tersedia QR masing-masing. Oh, oke. Jadi, memang enggak harus kita masuk misalnya dari lobby utama, keluar dari lobby yang lain juga bisa? Bisa. Bisa, Mas Eko. Dan kemudian sekarang enaknya, aplikasi yang terbaru saat ini, ada dua metode check out. Oke. Yang pertama, melalui sistem langsung di sudut kanan atas, di HP kita, itu langsung tekan tombol check out, nanti ada tulisan check out di bagian bawah, tekan lagi, nanti ada verifikasi cantang warna hijau, itu artinya check out berhasil. Ada keterangannya seperti itu. Kalau misalnya metode ini gagal, Mas Eko bisa lakukan metode manual. Artinya, kalau manual, pakai scan QR. Yang QR kita yang keluar kan ada tuh, QR-nya pintu keluar. Nah, nanti itu metodenya sama. Tekan tombol scan QR yang ada di HP, scan, check out. Jadi, lebih mudah yang untuk pengguna aplikasi saat ini. Mas Gumi, tadi saya begitu masuk, itu kan tertera di situ, saya adalah pengunjung ke berapa. Iya, betul. Kalau di Delipak sendiri, kita ada maksimal batas pengunjung berapa? Oke, maksimal untuk Delipak, pengunjungnya 25 ribu, Mas Eko. 25 ribu dalam sehari? Dalam per jam. Hitungannya per jam. Hitungannya per jam? Bukan per hari. Jadi, kapasitas itu yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk luar Jawa adalah 50%. Kita pakai di 25 ribu. Seperti tadi, Mas Eko, lihat ya, nanti pas masuk ada tuh keterangannya. Misalnya, 1 per 25 ribu. Itu akan naik terus. Jadi, kalau misalnya Mas Eko nggak check out, angka di counter kami tidak, counting ya, yang countingnya pengunjung tidak akan berkurang. Dan kalau Mas Eko nggak check out, otomatis Mas Eko nggak bisa datang ke tempat lain. Karena statusnya Mas Eko masih check-in di Delipak. Mas, kalau bisa dibilang, ini adalah sebuah percobaan untuk di Mall Medan. Nah, sosialisasi kita kepada pengunjung setia Delipak seperti apa? Karena mungkin banyak yang nggak tahu kan, masuk ke Mall harus menunjukkan kartu vaksin gitu. Apa sosialisasi kita kepada pengunjung? Mas Eko, Alhamdulillah kita punya followers IG yang cukup besar ya, cukup baik. Dan memang followers kita aktif sekali. Seperti Mas Eko lihat, di IG kita sudah ada informasi bahwa di operational mall yang pertama, kemudian ada video sambutan, welcoming to Delipak. di sini juga ada welcoming to Delipak, di panorami kami. Kemudian, di IG kami juga ada tahapan bagaimana cara untuk mendownload aplikasi. Ditambah lagi, pada saat Mas Eko nyampe ke Delipak, kita persiapkan tim yang benar-benar bisa ngebantu mas Eko untuk memandu gimana sih cara downloadnya. Seperti Mas Eko lihat di media promosi kita, tahapannya tuh mudah sekali ya, caranya gimana kayak gitu. Itu lebih enak. Dan Alhamdulillah dari tadi kita buka jam 11 siang, sampai hari ini tidak ada kendala, yang berarti pada saat mereka proses masuk ataupun download. Tidak ada kendala ya? Alhamdulillah ya tidak ada. Mas Eko, sudah ada yang dilakukan strategi dari Delipak sendiri. Apa ini yang sudah dilakukan dan apa yang akan direncanakan untuk Delipak tetap mendongkrak penjualan ya? Penjualan. Oke. Mas Eko, kita lagi persiapkan nih ya. Persiapkan, yang pertama kita persiapkan QR pintu masuk jadi yang pertama di Medan. Alhamdulillahnya. Dan tim kita benar-benar solid dan siap untuk itu. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan shopping voucher. Shopping belanja untuk teman-teman nanti pengunjung setia Delipak yang belanja di Delipak. Oke. Kemudian para tenan kita semuanya kayak Mas Eko lihat. Langsung keluar sale. Ya. Kemudian juga hari ini kita ada buka flagship fence, sepatu fence. Pertama di kota, di Sumatera. Di Sumatera. Ada di lantai tiga. Jadi pas mal ini buka, ada toko yang buka. idolanya anak muda lah pasti ya, sepatu fence ya. Mas Eko juga pasti seneng deh. Bener-bener. Artinya ini adalah membayar rasa kangennya masyarakat untuk nge-mall lagi ya. Bener-bener. Dan tenan kita juga, ini kayak lihat teman yang pada belanja. Bener-bener mereka langsung manfaatkan momentum buka toko ini dengan memberikan promo yang luar biasa. Oke. Ya, mau makanan, mau fashion, semua. kemudian kita juga support dari pemberian gift voucher dengan pembelanjaan tertentu, Mas Eko. Oke. Kalau untuk restor sendiri yang menjual makanan dan minuman, apakah mereka bisa dine-in atau ada pembatasan juga seperti apa? Pembatasan masih, Mas Eko, 25%. Jadi belum bisa full restoran kita. Cuman setidaknya sudah lebih baik lah ya. Dibanding kemarin hanya takeaway delivery, sekarang sudah bisa dine-in. teman-teman bisa datang ke Dalipak, ngopi lagi, makan lagi di Dalipak, walaupun dibatasiin. Jadi kalau misalnya kita berlima nih ya, cuman boleh berdua ini Mas Eko. Jadi kayak candlelight dinner lagi itu berdua. Kayak gitu. Kemudian hanya boleh kapasitas 25%. Kayak gitu Mas Eko. Jadi satu meja hanya boleh berdua maksimal, nggak boleh rame-rame. Nggak boleh rame-rame. Untuk sementara itu Mas Eko. Berarti buka operasional dari jam 11 sampai jam 8 malam. Mas terakhir dari saya, apa nih harapan Dalipak sendiri tentunya ikut serta dalam mendukung pemerintah dalam menekan angka penyerban PAP-19, tapi mal tetap bergairah untuk mendatangkan para pengunjung. Boleh saya? Saya langsung ya. Silahkan. Ke teman-teman pengunjung setia Dalipak sama Mas Eko dan timnya, terima kasih sudah datang ke Dalipak. Kita di sini menyambut teman-teman untuk datang ke Dalipak kapanpun dan kita sudah siapkan program-program menarik baik dari tenan-tenan kita semuanya, kemudian dari manajemen Dalipak sendiri. Ya Mas Eko. Dan harapan kita adalah dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan, kemudian beberapa tempat lainnya yang mendukung pergerakan ekonomi ini harus didukung oleh teman-teman masyarakat Medan. Jangan disiasiakan kesempatan yang sudah dikasih pemerintah ini akhirnya nanti kita di lockdown lagi. Jadi benar-benar yuk kita sama-sama lakukan vaksinasi. Itu penting. Bukan sebagai syarat mau masuk mal aja, tapi seluruh aktivitas itu sudah menggunakan sistem vaksinasi. Yang paling penting adalah vaksinasi itu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kesehatan kita dulu. Dan dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan dan objek-objek pendukung ekonomi lainnya kita harapkan perekonomian Medan ini sudah bergerak kembali. Jadi sudah optimis lagi ke depannya kita jadi lebih baik makin lebih baik lagi. seperti hari ini uji coba bukan uji sudah bisa dibilang uji coba pertama ya tidak ada kendala ya kita bisa lihat ternyata masyarakat Medan enggak gaptek benar-benar mengerti teknologi dan benar-benar patuh terhadap ketentuan pemerintah. Jadi kita Alhamdulillah sekali hari ini berjalan dengan baik dengan sistem QR perdana di Medan dan mudah-mudahan yang berikutnya adalah diikuti oleh pendukung pergerakan ekonomi lainnya mas Eko terima kasih banyak mas Gumi terima kasih informasinya dan viewers itu tadi ngobrol saya begitu panjang dan begitu lengkap dengan mas Gumi dan tentunya pada seluruh viewers dimanapun kalian berada ini merupakan relaksasi yang diberikan pemerintah untuk para pusat perbelanjaan diizinkan untuk kembali buka namun dengan jam operasional pukul 11 pagi sampai dengan pukul 8 malam dan bukan hanya di jelipak saja tapi di sejumlah mall yang ada di kota Medan Eko Kurniawan Mas Pada Online seluruh tim yang bertugas melakorkan Terima kasih telah menonton!